Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terima kasih. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kecamatan yang terkena musibah angin puting beliung dan untuk lokasi terbanyak kejadian itu berada di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Di sini ada lima rumah yang terkena musibah angin puting beliung. Dan baru saja wakil wali Kota Jambi memberikan bantuan tanggap darurat berupa sembako dan juga beberapa tikar Tribuners. Kejadian angin puting beliung sendiri terjadi pada pukul 18.30, perkiraan habis maghrib setelah maghrib dan tidak ada korban jiwa. Untuk kerugian sendiri saat ini sedang dihitung. Sebagian besar rumah warga yang terkena angin puting beliung yaitu mengalami kerusakan di bagian atapnya Tribuner. Untuk di Jelutung sendiri ada lima rumah. Setelah itu ada di Kecamatan di Seberang, Olak Kemang dan juga Lambaraju serta Telanaipura. Total sampai saat ini yang berhasil dirangkum oleh Tribun Jambi ada sembilan rumah korban angin puting beliung. Dan pemerintah Kota Jambi sudah memberikan bantuan berupa sembako dan juga beberapa peralatan seperti tikar kepada korban. Baik Tribuners, demikian informasi yang dapat aku berikan. Aku tutupnya reporter Tribun Jambi melaporkan.